Hai millioners, kembali lagi bersama saya Tony Hansen disini Dan hari ini di dalam video yang akan anda tonton sebentar lagi Anda akan belajar bagaimana cara agar dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan aplikasi Zoom Untuk perkembangan bisnis anda Selamat menonton ya Oke, seperti kita sudah ketahui bersama Kondisi pandemi ini membuat segala sesuatunya berubah Dari yang biasanya sering presentasi atau grup meeting offline Ketemuan Sekarang Semuanya sudah lebih banyak secara online Dan bagi teman-teman yang memang sudah menjalankan secara online Sekarang Jadi bagi banyak yang online Sehingga biar bagaimanapun juga Tetap perlu bertumbuh dan menyesuaikan diri Mengikuti perkembangan yang ada Dan juga beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi Seperti misalnya Sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan nih Untuk melakukan meeting secara online Atau melakukan video online frame Ada banyak aplikasi untuk melakukan meeting Yang tetap muka secara online Salah satunya adalah aplikasi Zoom Yang akan kita belajar di dalam video ini Nah ada beberapa keuntungan dari menggunakan Zoom meeting Atau aplikasi Zoom Yang pertama adalah kita dapat melakukan meeting hingga 100 orang 100 orang partisipan Juga yang kedua adalah gratis 40 menit video conference Untuk kita kalau misalkan meeting bersama 100 partisipan Dan kalau misalkan waktunya sudah habis Kita bisa mulai lagi Yang ketiga adalah kita bisa screen sharing Ini akan saya share di video selanjutnya ya Nanti ditunggu aja Jadi ini bagaimana kita bisa kirim-kirim gambar Ataupun slide presentasi seperti itu Dan yang keempat adalah waktunya tidak terbatas Jika hanya ada 2 partisipan Jadi ketika ada misalkan ini meeting one-on-one bersama tim Anda Anda bisa meeting lebih daripada 40 menit Bisa waktunya tidak terbatas Oke mari kita mulai sekarang Sebelum Anda bisa melakukan meeting online menggunakan Zoom Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Zoom di handphone atau di komputer Anda ya Nah setelah Anda menginstallnya ya aplikasi Zoomnya Tampilan pertama ketika Anda membuka aplikasinya adalah sebagai seperti berikut ini Langkah selanjutnya Anda bisa langsung join meeting Jika Anda sudah punya link meetingnya Atau sign in terlebih dahulu Agar Anda memiliki akun di Zoom Saran saya adalah Sebaiknya Anda sign in atau terdaftar di Zoom terlebih dahulu Caranya pun sangat sederhana kok Tinggal klik di kotak sign in ini Kemudian Anda tinggal pilih menu sign in menggunakan akun Google Anda Nah jika di perangkat Anda sudah ada akun Google yang terdaftar Maka Anda tinggal memilih ingin menggunakan akun Anda tersebut Setelah itu tinggal klik open Zoom meeting Dan beginilah tampilannya setelah Anda masuk ke dalam akun Zoom meeting Anda Ada menu new meeting untuk membuka ruangan meeting baru Kemudian ada menu join untuk bergabung dengan ruangan meeting yang sudah dibuat oleh pengundang Anda Ada menu schedule jika Anda yang membuat jadwal meeting dan membagikan linknya sebelum ruangan dibuka Dan juga ada menu share screen yang tersebut disampaikan Menu ini untuk menampilkan slide atau gambar yang ingin Anda tunjukkan kepada peserta meeting Anda Oke sekarang kita coba untuk membuka ruangan meeting baru ya Klik di menu new meeting Nah ini adalah tampilan ketika Anda sudah berada di dalam ruangan meeting Anda Tapi nanti wajahnya wajah Anda lah ya akan muncul di layar Oke sekarang sudah membuka ruangan meetingnya Pertanyaannya lah lalu bagaimana cara saya bisa mengundang orang untuk bergabung di danjung meeting saya Nah bagi Anda yang menggunakan handphone Link untuk bergabung meeting akan secara otomatis terkopi ketika ruangan meeting terbuka Dan bisa Anda langsung Anda paste di whatsappnya Anda Atau whatsapp orang yang ingin Anda undang ke dalam meeting Anda Dan bagi Anda yang menggunakan laptop atau komputer Anda bisa klik tombol partisipan seperti yang ada di gambar Kemudian klik di kolom invite Lalu tampilannya akan seperti ini Nah kemudian Anda klik lagi di kolom copy invitation Selesai deh link untuk mengundang perspekian Anda Sudah ada di laptop atau di handphone Anda Ketika Anda mempaste atau menempel link invitation yang sudah Anda copy Formatnya akan seperti ini Nah Anda tidak perlu mengirimkan semua ketika dalam format tersebut Cukup bagian ini saja Ya dari atas sampai disini Untuk link yang panjang di bawah tulisan Zoom Meeting Itu adalah link yang bisa digunakan oleh mereka yang menggunakan handphone Untuk langsung masuk dalam ruangan Zoom Meeting yang Anda buat Sedangkan bagi yang menggunakan komputer Bisa menggunakan meeting ID dan passcode yang tertera Oke Nah nanti masukkan meeting ID nya disini ya Habis dari sini nanti baru masukin passcode nya Nah cuman yang perlu diperhatikan lagi disini nih Di bagian bawahnya Adalah nama yang akan muncul di videonya Anda Ya saya paham bahwa banyak dari Anda yang pakai merek handphone yang keren-keren Tapi agak prospek kan atau tim Anda yang masuk ke ruangan Zoom Melihat Anda lebih profesional Pastikan Anda menggunakan nama Anda untuk join meeting ya Jadi jangan pakai nama Oppo XXXX Atau iPhone XXXX Atau Vivo XXXX Gak usah kayak gitu ya Tapi pakai aja nama Anda sendiri ya Tambahin MC dan VSN lah Biar lebih keren ya Dan ketika meeting Anda sudah selesai Anda bisa klik menu N di bagian kanan di bawah layar Anda Nah leave meeting jika Anda adalah peserta dari meeting orang lain Ya dan end meeting for all Jika Anda adalah orang yang membuka ruangan meetingnya Jadi langsung kita close ruangan meetingnya Semua peserta yang hadir itu akan gelock out dengan sendirinya Oke dan jadi sekarang Anda sudah bisa mengadakan meeting Ataupun membantu tim Anda untuk persentase secara online menggunakan aplikasi Zoom Pastikan Anda berlatih menggunakan terlebih dahulu bersama beberapa tim Anda Sebelum Anda menggunakannya bersama prospect atau sebelum melakukan group meeting Dan bagikan video ini kepada seluruh tim jaringan bisnis Anda Agar mereka pun bisa melakukannya Jadi gak cuma Anda yang bisa melakukannya Oke Semoga bermanfaat video ini bagi kita semua Dan Better life with MCI Bye